Baik kalau begitu kita ada informasi lagi lainnya Ustaz ini jeli melihat peluang seorang warga Tangerang Banten memungut ranting-ranting tanaman soka yang terbuang dan menanamnya kembali hingga berbunga indah. Ini sejumlah pengelola taman kerap membeli hasil budidaya dari daur ulang tanaman hias tersebut. Berbakanan dengan aneka warna, cantik! Inilah hamparan bunga soka hasil kerja kerasulis Hadi Winoto warga Tangerang Banten. Padahal sebelumnya tanaman hias itu hanya berupa ranting-ranting yang dibuang sebagai kegiatan rutin pemeliharaan taman di Dinas Pertamanan. Pelia yang bekerja sebagai pengusaha ini lalu menanam ranting potongan bunga soka dengan cara disetek. Menggunakan polybag dan sekam padi sebagai media tanam hanya butuh waktu satu setengah bulan potongan ranting bunga soka yang hampir terbuang itu tumbuh kembali. Jadi dari limbah Dinas Pertamanan atau petugas-petugas taman yang ada di jalan-jalan itu kita potongin terus kemudian kita tanam. Nah seperti ini, nanti kita akan lakukan penyungkupan supaya tanaman tidak mengalami stres yang tinggi dan proses perakarannya lebih cepat tumbuh. Nah media yang kita gunakan cuma tanah biasa tanpa pupuk-pupuk tambahan. Meskipun hanya mengandalkan sekam padi sebagai media utama, soka yang bisa berbunga sepanjang tahun itu bermekaran dengan indah Dilan seluas dua ribuan meter persegi di kampung Legok ini. Variannya berberagam rupa dan warna-warni. Sulisadi tak semata menanamnya untuk memuaskan hobi. Ia menjual tanaman yang populer sebagai penghias taman ini dengan harga Rp10.000 hingga Rp150.000 per polybag. Jadi untuk pasar ini kebanyakan kita masukin ke kebun-kebun bibit di DKI, Banten, Jawa Barat. Kemudian sebagian ada yang langsung untuk taman-taman di jalan tol. Ya peluang selalu terbuka bagi mereka yang jeli. Berawal dari sekadar menanam kembali ranting soka yang terbuang, kini Sulisadi bisa mempekerjakan sejumlah karyawan untuk budidaya tanaman tersebut. Joni Suriadi melaporkan dari Tangerang, Banten. Masya Allah luar biasa sekali memanfaatkan peluang yang ada. Apalagi di tengah pandemi seperti ini Ustadz, banyak sekali orang kehilangan pekerjaan. Dan terkadang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan penghasilan atau untuk mendapatkan rezeki. Nah kalau Anda melihat tadi, ini kan salah satu contoh bahwa Allah itu selalu memberikan jalan jika kita mau berusaha. Bagaimana Anda melihat ini Ustadz? Betul, selalu ada jalan ya ketika kita hendak sukses. Yang penting tekad plus kreativitas. Nah kreativitas yang dilakukan tadi berbuah manis di tengah kondisi perusahaan mengurangi karyawan, dia justru membuka kesempatan lapangan pekerjaan. Kemudian bermula dari hobi, kemudian bisa menjilma menjadi kegiatan ekonomi. Ini sebenarnya manifestasi dari ketentuan keagamaan juga. Di mana relasi kita tidak hanya berhenti kepada relasi vertikal hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi manifestasi ajaran keagamaan itu harus menyeimbangkan hubungan kita dengan Allah atau hablu minallah dengan hubungan dengan sesama makhluk, sesama manusia. Nah sesama manusia di sini ada dimensi yang lain yaitu hablu minal alam, hubungan dengan alam. Nah salah satu manifestasinya adalah dengan bunga tertumbuhan, kemudian lautan dan sejenisnya yang memang dari awal diciptakan untuk kepentingan kemaslahatan kita. Nah kalau tadi basisnya adalah bunga-bunga, berarti kan mencintai keindahan kan awalnya. Dan ini dianjurkan oleh Baginda Rasulullah juga, Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Artinya kalau kita menginginkan spirit ketuhanan ada di dalam diri kita, berarti kita juga didorong untuk mewujudkan keindahan sehingga bisa dinikmati oleh sesama. Baik kalau begitu, Ustaz terima kasih penjelasannya, terima kasih tausianya. Dan Masya Allah kita juga sudah melihat berbagai macam informasi tadi.